Seorang makelar mobil asal Surabaya, Ardi Pratama, harus mendekam di penjarah karena menerima uang transfer nyasar sebesar 51 juta rupiah dari sebuah bank swasta nasional. Kini kasus salah transfer ini dalam proses persidangan. Seorang warga Surabaya, Jawa Timur harus berurusan dengan hukum hanya karena salah transfer. Kasus ini terjadi pada 17 Maret 2020. Pihak bank salah men-transfer uang sebesar 51 juta rupiah ke rekening Ardi Pratama. Pengiriman uang ini melalui back office berinisial NK. Salah transfer ini baru diketahui Ardi 10 hari kemudian setelah pihak bank memberitahunya. Ardi kaget karena mengira uang yang di rekeningnya adalah komisi penjualan mobil. Apalagi Ardi telah menggunakan sebagian uang yang ada di rekeningnya. Ardi kemudian menawarkan mengembalikan uang dengan cara dicicil. Namun hal ini ditolak pihak bank. Ardi dilaporkan ke polisi dan kasus ini kini masuk ranah pengadilan. Dan pada saat itu bis perwakilan dari pihak bank meminta untuk membuat kendaraan dan disanggupin. Intinya disanggupin oleh klien kami namun dengan datatan ya dia mengintap waktu untuk waktu pengembaliannya. Tapi oleh pihak bank tolak. Nah ini untuk Lofi atau pemirsa yang berniat membeli mobil dalam waktu dekat. Kementerian Pendustrian akan menerapkan aturan pemberian diskon pajak pada puluhan jenis mobil berbagai merek. Nah aturan ini akan berdampak pada turunnya harga mobil dan merangsang daya beli masyarakat. Sebanyak 21 jenis mobil mendapatkan diskon pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM hingga 0%. Ketentuan ini tertuang dalam keputusan Menteri Perindustria nomor 169 tahun 2021 tentang kendaraan bermotor dengan PPNBM. Kendaraan yang bisa mendapatkan insentif PPNBM harus memiliki kandungan komponen buatan lokal. Aturan ini membuat sederet mobil berbagai merek mengalami penurunan harga belasan 30 juta rupiah. Pajak 0% harga mobil turun lalu apa dampaknya? Kita akan bergabung dengan Disa Amora yang berada di salah satu showroom penjualan mobil bekas di kawasan Cipinang Muara, Jakarta Timur. Ya, Disa apakah sudah berdampak ada pajak 0% ini untuk pengusaha sorun mobil di sana? Ya, Lowi, Pandi dan juga Pemirsa, kebijakan ini kemungkinan dapat meningkatkan penjualan mobil pada segmen yang memang mendapatkan keringanan pajak. Meski demikian, Hali juga diiringi dengan adanya khawatiran adanya penurunan penjualan mobil di segmen yang tidak mendapatkan keringanan tersebut, termasuk juga dengan penjualan mobil bekas. Dan saya berada di salah satu showroom, kita akan bertanya dengan pedagang mobil bekas dengan tanggapannya seperti apa terhadap kebijakan ini? Dengan Mas Ferdian Putra, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Mas, yang pertama saya ingin bertanya karena ini masih menghadapi pandemi COVID-19, penjualan mobil bekas seperti apa pada masa pandemi? Untuk masa pandemi kita berasa dampaknya dua bulan lah ya. Pertama kali itu pandemi kan sekitar bulan empat ya, kita bulan lima, bulan enam tahun 2020 itu berasa dampaknya, itu mengalami keanjelokan. Tapi kalau sekarang sih sudah berangsur membaik ya, sampai dari bulan enam sampai sekarang pun sudah mulai berangsur baik. Dan harga mobil bekas juga sudah mulai normal. Nah menanggapi dengan adanya kebijakan relaksasi ini, menurut Mas sendiri akankah merugikan untuk penjualan mobil bekas atau bagaimana? Kalau untuk sampai saat ini sih saya secara subjektif belum tahu dampaknya seperti apa. Tapi untuk sampai saat ini kita masih dalam taraf normal penjualan. Dan dari pasca pandemi kita sampai saat ini berangsur mulai mengalami kenaikan dari segi penjualan. Tapi apakah kemungkinan nantinya akan berdampak dengan anjloknya harga penjualan atau Mas mungkin akan menurunkan juga harga penjualan mobil bekas? Kalau menurunkan penjualan sih enggak ya. Jadi konsepnya sih kita bukan bersaing dengan penjualan mobil baru. Tapi kita saling melengkapi dari pangsa pasar yang ada gitu. Jadi mobil baru kan sekarang yang perlu diketahui juga hanya PPNBM ya. Itu sekitar 10% sampai 15% kalau enggak salah dari total diskon OTR gitu. Sedangkan kita sudah ada penyusutan atau depresiasi yang terjadi sebelum kita pengambilan mobil yang tahun-tahunnya agak mepet di tahun baru. Itu bisa sekitar 30% sampai 35%. Jadi kalau saya bilang kita masih bisa melengkapi pangsa pasar yang sesuai kebutuhan konsumen, terus sesuai dengan kapasitas konsumen, dengan kondisi yang juga masih mirip-mirip lah dengan mobil baru gitu. Jadi strateginya apa supaya tetap bertahan selain di masa pandemi juga bertahan di masa adanya kebijakan relaksasi ini Mas? Kalau strateginya kita pasti menyesuaikan dari harga ambilan kita ya, harga angkatan, harga modal itu kita pasti menyesuaikan. Dan sebetulnya tidak terlalu berpengaruh karena mobil itu kan yang terlalu berpengaruh mungkin mepet di sekitar jarak 1 tahun sampai 3 tahun lah. Sedangkan jarak 3 tahun ke atas atau 5 tahun ke atas kan itu sudah mengalami depresiasi yang cukup tinggi. Kalau dibilang kalau sudah lebih dari 5 tahun itu hampir 50% dari harga OTR, harga mobil baru itu pasti sudah memiliki pangsa pasar yang berbeda, segmentasinya juga pasti berbeda gitu. Berarti Mas sendiri yakin ya bahwa kebijakan ini tidak mengganggu penjualan mobil bekas? Insya Allah sih enggak ya. Saya ya selama ini pemerintah merasa ini membuat stimuli untuk penjualan mobil terutama di sektor otomotif, saya cukup mendukung dan dalam artian kita mobil second ya kita strateginya paling itu. Kita menyesuaikan dari harga ambilan yang ada gitu. Tapi kalau 5 tahun yang baru diketahui, 3 tahun ke atas, 5 tahun ke atas, kita juga memiliki harga yang berbeda kan di mobil baru dan enggak semua konsumen juga pasti memilih untuk mobil baru. Karena dari segi harga walaupun sudah di diskon PPNBM, kita memiliki harga yang juga tetap kompetitif. Terima kasih Mas Fardin yang sudah bergabung dengan kami, Fadi, Lofi dan Pemirsa demikian perbincangan kami dengan salah satu pedagang mobil bekas di kawasan Jakarta Timur. Untuk sementara demikian kami kembalikan pada Anda di studio. Kita harapkan ini penerapan 0% pajak bisa merangsang pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Terima kasih di Samoran untuk laporan Anda. Pemirsa usai jeda, 6 hektare lahan gambut di Nagan Raya aja kembali terbakar. Selengkapnya tetap di Anyu Siang. Selengkapnya tetap di Nagan Raya aja kembali terbakar. Selengkapnya tetap di Nagan Raya aja kembali terbakar. Selengkapnya tetap di Nagan Raya aja kembali terbakar.